Jadi kita sebenarnya dengan suami ini punya tugas yang sama Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah nasib misalnya keluarga Ya kita harus sama-sama Bekerja sama Bekerja sama sebagai partner Untuk bagaimana mengusahakan kehidupan keluarga yang lebih baik Trend sekarang ini ya mbak Banyak perempuan ini yang sudah open minded sih mbak Mereka sudah sadar bahwa cita-cita mereka juga harus dikejar Misalnya mau kuliah di luar negeri Atau mau mengejar karir Atau yang lainnya Tidak terbatasi dia mau menikah Atau dia laki-laki atau perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners Bersama saya Titis dari Tribun Jatim Hari ini di studio Tribun Jatim Network Sudah kedatangan mbak Fais Azmi Beliau ini merupakan Kabit Imawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jatim Kita boleh beri tepuk tangan dulu untuk mbak Fais Azmi Saya memanggilnya mbak karena ini for your information Kalau mbak Fais Azmi ini kelahiran 97 Tapi beliau ini sekarang sudah menjadi ketua bidang ya Ketua bidang IMM Jatim Atau tadi yang saya sebut kepanjangannya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nah ini kebetulan ada mbak Fais Azmi Sudah datang hari ini Terima kasih atas kedatangannya mbak Fais Ini saya mau tanya-tanya mbak Fais Mbak Fais ya memanggilnya Iya benar Atau mbak Azmi Fais aja Ini saya mau tanya-tanya Seputar wanita, Islam, dan karir gitu Karena tadi saya sudah ngobrol di belakang sama mbak Fais ini Kalau mbak Fais itu sudah menikah ya Tapi masih juga bisa beraktifitas sebagai kepala bidang IMM Jatim Ini kita perlu tahu dulu Kabit IMM Jatim itu Apa dan bagaimana kesibukannya Mau gak mbak Fais Azmi gimana tuh? Iya terima kasih Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di sini saya sebagai ketua bidang IMM Jadi kalau di IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu Ada beberapa bidang Nah salah satunya itu Bidang IMM yang menaungi tentang perempuan Nah salah satunya ini kan tujuan untuk gender mainstream ya Untuk kesetaraan gender Jadi ada bidang IMM untuk Apa ya Mendorong perempuan itu lebih berani lagi Dan lebih aktif gitu Jadi biar tujuan kesetaraan gender itu terpenuhi gitu Oke Baik Jadi apa namanya IMM Jatim ini dia itu untuk mewadahi para muslimah-muslimah gitu ya Untuk dia berani berkarya Berkarir Iya benar Begitu ya Baik Kalau Mbak Faiz Asmi sendiri Kayaknya tuh sibuk banget ya Sebagai kabit IMM Jatim Itu gimana Mbak Untuk mengatur waktu gitu Antara kegiatan sebagai kepala bidang IMM Jatim Dan juga sebagai istri Kalau untuk mengatur waktu kan kembali lagi ke diri sendiri ya Mbak Bagaimana kita tetap punya tanggung jawab Kita punya dua tanggung jawab Tiga sih Mbak Jadi seorang aktivis, pekerja juga Dan seorang istri Jadi kita harus punya tanggung jawab di masing-masing peran tersebut gitu Jadi kalau apa namanya di IMM Di Imawati Jadi bagaimana sesibuk apapun saya Jadi kita bisa melihat kebutuhan ya Kalau kita sangat dibutuhkan ya kita harus berdiri di depan gitu Jadi bagaimana kita mengatur waktu Terus tetap bertanggung jawab Dengan tugas yang kita Jadi kalau jadi ketua bidang itu kan sebuah amanah ya Mbak Bagaimana kita apa namanya Menjalankan amanah Jadi itu kan dipilih dari teman-teman IMM sejawa timur Jadi bagaimana kita menjalankan tugas Saya sebagai ketua bidang IMAWATI Mengkoordinir teman-teman IMAWATI di Jawa Timur Dan kalau di apa namanya Di Jawa Timur itu sendiri kan Ada 27 cabang IMM Jadi ya hampir kadang ya hampir tiap bulan itu keliling-keliling gitu Mbak Keliling-keliling daerah-daerah gitu Dan ya karena itu merupakan cita-cita saya juga Mbak Sebagai perempuan Jadi saya ingin bagaimana perempuan-perempuan di Jawa Timur itu Apa namanya Bisa punya kestaraan yang sama dengan laki-laki Kalau biasanya kita melihat di berbagai acara Kita sering melihat ya bahwa Banyak narasumber itu laki-laki Nah dimana perempuannya Padahal perempuan sendiri kan Sebenarnya punya kesempatan yang sama gitu Jadi disini saya ingin Mengajak perempuan-perempuan itu Untuk lebih maju dan lebih berani lagi gitu Baik Ini tadi ada topik menarik nih Soal kesetaraan perempuan dan laki-laki gitu ya Kalau menurut Mbak Faiz sendiri Kesetaraan perempuan dan laki-laki itu yang seperti apa sih Mbak? Jadi kalau namanya Kesetaraan jadi di dalam Al-Quran sendiri ya Mbak Jadi Allah kan menjelaskan bahwa Perempuan dan laki-laki ini mempunyai tugas yang sama Jadi untuk beribadah kepada Allah Dan melakukan tugasnya sebagai manusia Di dalam Al-Quran itu sendiri kan Allah menjelaskan bahwa Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Nah di beberapa tahun terakhir Untuk masalah kesetaraan sendiri Ini kan menjadi topik yang sangat sering diperbincangkan Iya rame pol Iya bagaimana kita mengusung tentang gender mainstream Jadi bahwa kalau selama ini banyak perempuan yang tidak boleh sekolah tinggi-tinggi Tidak boleh berkarir Dan tidak boleh mendapatkan akses-akses yang seharusnya didapat Nah di era ini sepertinya sudah banyak perempuan ini yang sudah mulai melek ya Mbak Jadi melek tentang bahwa banyak hal-hal yang bisa mereka raih gitu Dan kesempatan ini kan juga sudah terbuka sekali Di sekarang bagaimana perempuan dengan mudahnya sekarang mendapatkan akses pendidikan Dan untuk pekerjaan sendiri kan Kalau dulu masih apa namanya dibedakan ya Mbak Tentang pekerjaan itu bahwa upahnya juga masih Apa namanya dibedakan Jadi laki-laki lebih tinggi Kalau sekarang kan sepertinya sudah mulai setara semua Jadi bagaimana mendorong itu agar terus tercapai gitu Mbak Oke Baik Kalau apa namanya Jadi sebenarnya setara itu adalah mengenai haknya ya Iya benar Jadi bukan ngomongin soal kuat-kuatan ya Mbak Fais ya Iya jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu bukan saingan Mbak Antara mana yang lebih maju atau apa Jadi mereka itu laki-laki dan perempuan ini partner setara sebenarnya Bagaimana kita sama-sama mensejahterakan gitu Baik-baik-baik Salah satu unsur bisa terpenuhnya kesejahteraan tadi itu adalah hak dari masing-masingnya Terpenuhi Iya Benar Nah kalau dari apa namanya Mbak pendapat Mbak Fais sendiri nih Untuk mendapatkan hak itu Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan gitu Untuk dia supaya bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki gitu Mbak Iya Mungkin mas banyak ya Di sisi lain sekarang sudah apa terbukanya akses buat perempuan Tapi di sisi lain karena apa budaya Karena kita di Indonesia ini masih kental sekali dengan patriarkinya Mbak Dan perempuan ini masih suka sekali dijadikan sebagai second woman Second human Second human Bahwa mereka masih oh saya ini apa namanya harusnya dilindungi Saya sebagai perempuan harusnya dijaga padahal untuk tugas menjaga itu kan jadi tugas masing-masing individu ya Mbak Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi perempuan mandiri Jadi kan kita gak tahu ya Mbak kedepannya misalnya kita punya apa namanya pasangan Terus misalnya kita terus-terusan menjadi second human Terus kemudian partner kita atau suami kita nanti misalnya ada musibah atau apa Terus kita ya apa kalau kita tidak mempersiapkan dari awal untuk menjadi perempuan mandiri gitu Mbak Berarti dari diri kita sendiri ya kita harus menjadi wanita tuh yang mandiri gitu Punya kesadaran tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tugas yang sama gitu Mbak Baik 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 jadi kalau seumpamanya apa namanya ada pepatah dibalik kesuksesan pria itu ada wanita di belakangnya Nah mungkin perlu direvisi gitu ya karena kesuksesan itu harus di jalani bersama-sama gitu ya antara wanita dan Laki-laki gitu ya apalagi kalau mereka sudah menjadi pasangan dalam hal ini adalah suami istri demikian ya Terus kalau dari Mbak Faiz sendiri apakah tidak berat gitu untuk menjadi seorang istri dan sekaligus Mempunyai tanggung jawab yang besar juga di luar apa namanya apa namanya rumah tangga yaitu menjadi kepala bidang IMM jatim Dan bagaimana caranya untuk menjalani hal tersebut gitu Mbak Iya jadi banyak orang yang menganggap perempuan itu multitasking ya Mbak Iya benar sekali Iya jadi sebenarnya tentang jadi kita jangan juga terperangkap dengan multitasking sendiri jadi nanti kita Jadi nambah double burden gitu jadi sebenarnya kalau kita apa namanya misalnya tadi punya pasangan yang Sevisi dengan kita jadi kita misalnya di organisasi kita diizinkan dan apa namanya diperbolehkan untuk melakukan Hal-hal yang sesuai dengan tugas kita terus untuk membagi waktunya ya sesuai dengan apa namanya Bagaimana kepentingan itu sendiri Mbak jadi bagaimana kalau misalnya kita lagi dibutuhkan di rumah ya bagaimana kita bisa mengkontrol tugas-tugas yang di luar itu dari rumah gitu Begitu pula apa namanya sebaliknya gitu dan yang terpenting komunikasi sih Mbak jadi dengan pasangan Komunikasi itu sangat penting sekali karena jangan sampai nanti misalnya suami kita seuzon dengan kita Misalnya kan sering misalnya sering ada kegiatan di luar di berbagai daerah jangan sampai ada seuzon dan yang lainnya Oke komunikasi itu penting ya supaya seuzon tadi tidak terjadi antara pasangan suami istri Terus sekarang nih Mbak Faiz ini kan milenial ya sama kita milenial ceritanya Itu kan sering kan ya kalau di media sosial itu riwariwi gitu kayak wanita itu jadi memilih gitu sekarang fenomenanya Antara dia mau menikah atau dia mau melanjutkan karir gitu Nah itu kalau menurut pandangan Mbak Faiz Asmi sendiri bagaimana Jadi apa ya yang harus kita lihat gitu ketika kita ada di dua pilihan gitu menikah atau karir dan bagaimana Apakah sebenarnya dua hal itu bisa dijalankan secara bersama-sama selaras gitu Jadi saya tanyakan kembali kenapa harus memilih gitu kalau bisa mendapatkan keduanya gitu Jadi ketika kita sebagai istri juga bisa berkarir juga gitu Jadi nggak harus memilih ya sebenarnya ya jadi kayak apa namanya wanita yang mandiri itu bukan berarti kayak dia harus semua-semuanya sendiri gitu Bukan ya Mbak Asmi ya ya bukan termasuk juga tentang mencari nafkah ya Mbak jadi kita sebenarnya dengan suami ini punya tugas yang sama Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah nasib misalnya keluarga ya kita harus sama-sama bekerja sama Bekerja sama sebagai partner untuk bagaimana mengusahakan kehidupan keluarga yang lebih baik Baik tapi kan kalau stereotip di masyarakat kan kalau ketika kita menikah ya yang mencari nafkah itu harusnya suami Tapi sekarang udah nggak begitu ya polanya harusnya ya Mbak Iya jadi nggak begitu dan sekarang itu mulai banyak tren baru sih Mbak mulai sekarang itu ada yang namanya bapak rumah tangga Mbak Oh ya Iya jadi sekarang ada tren yang namanya bapak rumah tangga jadi istrinya yang berkarir terus untuk apa namanya Suaminya yang mengurus anak karena tergantung dari kesepakatan masing-masing kalau misalnya ada ibu rumah tangga Kenapa nggak ada bapak rumah tangga Baik-baik itu balik lagi tadi ke konsep kalau wanita dan laki-laki itu sebenarnya punya hak yang sama gitu dan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sama gitu ya Nah mengenai tren bapak rumah tangga ini Mbak Asni aku mau tanya ini juga menarik ya karena kapan hari itu sempat ada Chef Renata Iya Itu dia ditanyain soal gimana kalau pendapatan suami itu lebih kecil gitu daripada istrinya Nah dan Chef Renata ini bilang oh itu nggak masalah karena dia punya teman yang suami istrinya yang bekerja Nah si suaminya itu mengurus rumah gitu ngurusin anak ya cuci piring ya masak dan lain sebagainya Nah kalau menurut pandangan Islam apakah boleh gitu jadi bapak laki-laki itu di rumah yang kerja istrinya Jadi kalau ini tuh bisa aja sih Mbak karena kita sekarang di era yang modern sekali ya Mbak jadi misalnya kan banyak laki-laki itu yang takut terhadap perempuan yang berkarir dan punya sekolah yang tinggi ya pendidikan yang tinggi Nah sekarang itu ketika laki-laki itu tahu tentang konsep kesetaraan pasti tidak merasa dirinya itu direndah lebih rendah dari perempuan Jadi kalau misalnya dia paham tentang oh mungkin masa depan keluarganya itu lebih baik apabila istrinya yang bekerja Karena memiliki misalnya sebelum menikah dia sudah memiliki posisi yang tinggi misalnya gitu Oh saya memilih untuk mengurus rumah gitu it's oke Mbak jadi itu tergantung dengan kesepakatan masing-masing antara komunikasi itu Oke baik nah kalau untuk konsep kesetaraan sendiri ini sebenarnya bisa dipupuk nggak sih Mbak Asmi Jadi kayak ada nggak sih hal-hal itu yang mungkin bisa kita biasakan supaya ini bisa berjalan terus gitu Antara mungkin yang perempuannya karena kalau kita ngomongin setara itu kan tidak apa ya tidak ada yang merasa lebih tinggi Jadi perempuannya juga nggak boleh ketika dia mungkin semua perempuannya kayak udah punya owner toko gitu ya Terus suaminya masih kerja katakanlah mungkin nggak sebaik pekerjaannya dia gitu kan juga nggak boleh tinggi hati juga Nah si suaminya juga nggak boleh kecil hati jadi supaya sama di tengah-tengah gitu ya Itu ada nggak sih kebiasaan yang perlu kita biasakan gitu supaya konsep kesetaraan ini bisa berjalan dalam kehidupan sehari-hari gitu Ngomonginnya tentang pasangan tentunya suami dan istri Jadi kembali lagi ke firman Allah tadi ya Mbak bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama Dan ketika menjalankan kehidupan sehari-harinya kita juga bisa berbagi peran itu salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran Jadi bahwa kalau misalnya di rumah kita suami dan istri sama-sama misalnya sama-sama bekerja ketika di rumah ya kita sama-sama Menjalankan pekerjaan rumah gitu misalnya yang suami itu menyapu atau istrinya memasak kan juga bisa itu salah satu bentuk Kestaraan gitu jadi nggak suami yang ongkang-ongkang kaki aja terus yang suami apa istrinya memasak dan mengurus dan yang lainnya gitu Padahal kalau dikerjakan juga sama-sama bekerja gitu jadi kita harus sama-sama berbagi peran di luar maupun di dalam rumah Oke baik lalu kalau dari apa namanya Mbak Fais Asmi sendiri ya melihat tren para milenial Bahwa khususnya para perempuan milenial ini itu gimana sih Mbak sudah mulai terbuka belum tentang konsep ini gitu Jadi kalau misalnya melihat tren sekarang ini ya Mbak banyak perempuan ini yang sudah open-minded sih Mbak Jadi alhamdulillah untuk kita bahwa mereka sudah sadar bahwa cita-cita mereka juga harus dikejar Misalnya mau kuliah di luar negeri atau mau mengejar karir atau yang lainnya tidak terbatasi dia mau menikah atau dia laki-laki atau perempuan gitu Jadi sekarang sudah banyak juga kan perempuan yang jadi CEO-CEO dari ini Terus rektor perempuan juga sudah ada dan baik apa namanya banyak sekali yang sudah dicapai gitu loh untuk perempuan saat ini Baik kalau tadi balik lagi ngomongin tentang misi ikatan mahasiswa Muhammadiyah Imawati IMM Tentang supaya perempuan itu juga berani tampil gitu dan berani untuk menunjukkan kalau dia itu bisa berkarir gitu ya Menurut Mbak Faiz Asmi sendiri itu apakah enggak egois gitu ya ketika perempuan dia sudah menikah Tapi dia tetap aku pokoknya tetap ingin berkarir aku tetap ingin karirku itu naik gitu Egois kah seperti itu Mbak? Sebenarnya yang egois itu yang membatasi perempuan itu sendiri sih Mbak Kalau misalnya perempuan itu enggak boleh sekolah tinggi lagi atau enggak boleh berkari ini itu Sebenarnya yang egois itu yang membatasi itu gitu Jadi kalau misalnya ya silakan untuk perempuan silakan apa namanya Mencapai mencapai cita-cita yang diinginkan gitu Jadi enggak ada egois untuk meraih cita-cita gitu Mbak Baik ini penting ya yang dibilang sama Mbak Faiz Asmi barusan bahwa tidak ada yang egois dalam hal meraih cita-cita Apalagi kalau di Islam ya Mbak ya ternyata itu malah konsepnya adalah wanita dan laki-laki itu setara gitu Punya hak yang sama boleh apa namanya menjalani karir yang sama Boleh mendapatkan pendidikan yang sama aksesnya pun boleh sama Cuma mungkin karena apa ya tekanan gitu ya Konstruksi sosial Konstruksi sosial yang membuat wanita-wanita di luar sana itu Atau mungkin tribuners juga itu merasa kayak Harus enggak ya bisa enggak ya gitu Nah kita perlu dengar Gimana Mbak Faiz Asmi dulu Waktu memutuskan untuk Baik saya akan maju sebagai kabit imawati IMM jatim itu gimana Mbak Iya Jadi dulu sih Mbak sebelum saya open minded juga Sebelum itu Jadi sebelumnya saya juga ngerasa minder sih Mbak Apa bisa nanti bisa memimpin di imawati jatim Tapi diawali dengan rasa Apa namanya Cita-cita ingin Saya ingin Sama-sama maju gitu loh Dengan teman-teman yang lainnya Jadi saya ingin membawa perempuan-perempuan ini Lebih baik dari sebelumnya Jadi dengan keinginan itulah yang membuat saya Oh saya siap untuk maju di imawati jatim gitu Baik Dan dari dukungan keluarga juga sih Mbak Dukungan keluarga dan suami juga Support system ya Support system itu sangat perlu sekali Karena misalnya kalau nggak ada supporting system Takutnya nanti ada cek cok dan lain-lain juga Jadi perlu diselesaikan dulu di internal kita Dari diri kita terus orang-orang sekitar baru kita bisa Melangkah ke depan gitu Baik Nah ini menarik tadi kalau Mbak Faisa Asmi bilang Juga ternyata sempat minder gitu ya Sebelum akhirnya memantapkan langkah Untuk ingin maju bersama dengan perempuan-perempuan Muslim di Jawa Timur lainnya Itu sempat ada kekhawatiran gini Nggak sih Mbak Kalau nanti pas aku terlalu mandiri Aku terlalu independen kok Nggak ada sih yang suka sama aku gitu Karena kan kadang itu perempuan-perempuan Yang berkarir dan dia sangat independen itu Punya masalah itu gitu Jadi kadang banyak juga rame di media sosial Nanti pas aku terlalu independen Cowok-cowok pada ini lagi Takut ngiri gitu sama kita Itu gimana tuh Mbak Sebaiknya itu perlu kita pikirkan Nggak sebagai seorang perempuan Ya bener sekali Tentang anggapan itu Baru kita tepis sih Mbak Tentang bagaimana perempuan mandiri itu Ditakuti dan Bahwa kita kembali lagi ke negara kita Yang masih patriarki ya Mbak Jadi masih anggapan-anggapan Ini masih banyak sekali Dan ada banyak meme-meme Misalnya jangan jadikan Perempuanmu mandiri Nanti dia tidak Blah-blah gitu Iya sering banget itu Nah sebenarnya Tentang perempuan yang mandiri itu Merupakan modal awal Bagaimana perempuan ini bisa Apa ya Membawa Merubah Mengubah keadaan Dan merubah peradaban gitu Dimulai dari perempuan yang mandiri Mandiri secara ekonomi Jadi sendiri dan yang lainnya gitu Oke baik Jadi sebenarnya itu Jangan dipikir-pikirin banget ya Karena balik lagi Kalau katanya Mbak Faiz tadi Gak ada yang egois gitu Dalam hal Mewujudkan cita-cita gitu Dan sebenarnya adalah Wanita dan laki-laki itu Seharusnya itu setara kok gitu Jadi sebenarnya yang bikin kita merasa Minder Takut Atau ngeri satu sama lain Itu mungkin karena pikiran kita sendiri ya gitu Jadi mungkin kalau Teman-teman yang Mungkin masih bingung gitu ya Gimana mau berkarir Tapi takut gini takut gitu Mungkin bisakah Mbak untuk ngobrol gitu Atau gabung ke IMM Jatim Iya bisa sekali Kalau di IMM itu kan ada Apa namanya jenjangnya sih Mbak Mulai dari komisariat Dari cabang Terus di daerah dan di pusat Jadi kalau teman-teman di mahasiswa Mungkin bisa gabung di IMM komisariat Atau di yang se-ini gitu Jadi bisa Boleh banget bisa gabung di IMM gitu Oke baik Kegiatannya di IMM biasanya apa aja Mbak Faiz? Kalau kegiatannya juga tergantung Ini sih Mbak jenjangnya Jadi kalau di Apa namanya Di daerah ini Saya punya salah satu program Jadi kemarin kan Baru disahkan ya Mbak Tentang UUTPKS Oh iya Jadi saya Kedepannya nanti Saya pingin punya Alur untuk bagaimana Teman-teman mahasiswa itu Misalnya ada kekerasan Atau apa lain Punya Bisa mengandu ke Ruang yang kita Buat gitu Mbak Jadi kita bisa Apa namanya Mengedukasi dan Mengadvokasi Tentang masalah tersebut Baik Baik Mungkin salah satu fungsi dari kenapa Perempuan itu harus mandiri Dan kita harus berjuang Untuk diri kita sendiri Salah satunya adalah menghindari Kekerasan dari perempuan Terhadap perempuan Jadi kita bisa tahu Ketika kita mengalami hal tersebut Kita gak perlu malu Kita harus Speak up Speak up Dan kita harus ngapain Bener ya Mbak Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana Yang mau berkarir Jangan takut pada Stereotip apapun Termasuk Nanti cowok-cowok gak ada yang suka Yaudah Kalau gak ada yang suka Yaudah Mending kita suka sama diri kita sendiri Gitu ya Dan kita harus tetap Move Harus tetap Meraih apa yang kita cita-citakan Karena seperti kata Mbak Faiz Azmi tadi Gak ada yang egois kok Soal meraih cita-cita itu Dan itu harus ya Karena di Islam itu Perempuan dan laki-laki Tugasnya itu sama Banyak yang kita bisa lakukan Dan meraih bersama Jadi laki-laki sama perempuan itu Setara gitu ya Sebenarnya Seru banget ya Obrolan soal Perempuan Perempuan Laki-laki Dan kesetaraan Karena kalau kita lihat di media sosial Kayaknya ya itu-itu aja ya Yang lagi dibahas Jadi kalau selengkapnya Mungkin ada dari teman-teman tribuners Yang kayak pengen Sharing-sharing Gitu ya Boleh nanti Gabung ke IMM Jatim Gitu Terutama kayak Dari Imawatinya Jadi ada sendiri ya Mbak ya Perempuan dan laki-laki Iya jadi ada bidang yang Untuk Imawati gitu Oh baik Jadi Imawati ini khusus untuk Mewadahi para Muslimah Gitu ya Bener Oke baik Itu tadi perbincangan Antara Saya titis dengan Mbak Faiz Asmi Mengenai bagaimana Perempuan itu seharusnya Mengejar dan memberanikan diri Untuk meraih Cita-citanya Jangan takut gitu ya Bintinya Terus juga Terus juga Apa namanya Karena Kecerdasan dari perempuan Kemandirian kita Itu sebenarnya bukan cuma untuk diri kita sendiri Itu juga bermanfaat untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi Jadi perempuan-perempuan harus tetap Percaya diri ya Dan mengejar apa Cita-citanya Itu tadi kesimpulan Sepanjang kita ngobrol sama Mbak Faiz Asmi Teman-teman tribuners Yang perempuan Ini bisa menjadi insert gitu ya Untuk mereka menjadi lebih percaya diri Dan berani berkarir Tapi juga perlu diperhatikan Bahwa Keputusan untuk berkarir itu Juga harus didiskusikan gitu ya Jadi kita gak bisa berjalan sendiri Karena kita juga memerlukan support system Jadi temukan support system kamu Yang tepat Supaya kamu bisa berkarir Dan maju bersama-sama Demikian pertemuan hari ini Demikian obrolan saya Dengan Mbak Faiz Asmi Dan sampai ketemu Di perbincangan yang lainnya Sampai jumpa tribuners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!